Kembali lagi bersama saya dan saya mau menjabarkan bahwasannya Ratu Adil hidup dalam rencana Tuhan Ternyata zaman sekarang ini terutama di Indonesia itu termasuk negara berkembang Banyak sekali penduduknya Seperti Cina, Indonesia, India kan negara berkembang ya Dimana banyak sekali orang-orang yang hidup seenaknya sendiri Hidup sesuai dengan hasratnya sendiri Sedangkan Ratu Adil ini hidup dalam rencana Tuhan Seperti apa yang tertera di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Jadi Tuhan itu mengetahui segala rancangan-rancangan Tuhan Mengenai kita semua Demikianlah firman Tuhan yaitu Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Jadi Tuhan itu merancangkan itu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Bukan untuk mencelakai kita Bukan untuk berbuat jahat pada kita Tapi rancangan Tuhan itu rancangan-rancangan yang terbaik Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik Tuhan ingin merancang kita Memberikan masa depan kepada kita yang penuh dengan harapan Masa depan yang cerah Masa depan yang terang Supaya masa depan kita tidak gelap Tidak suram Percuma saja Kamu kuliah tinggi-tinggi 4 tahun S1, S2, D3 Kamu memang gaji kamu besar Tapi kamu tidak bisa memanajemen Gajinya 4 juta, 5 juta, 6 juta Tapi tidak bisa manajemen Percuma Tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan Percuma Sia-sia Banyak di luar sana Kelihatannya cuma lulusan SMP Tapi karena dia taat Dia hidup dalam rencana Tuhan Malah gajinya sampai puluhan juta Bisa sampai ratusan juta Banyak orang-orang Yang mengikuti kehendak Tuhan Akhirnya dia sukses Entah dia sukses Jadi youtuber besar Yang gajinya puluhan juta Sampai ratusan juta Atau sukses Jadi Bepe bisnis sukses Atau pengusaha sukses Yang gajinya bisa puluhan juta Sampai ratusan juta Bahkan masih banyak yang lainnya lagi Hiduplah dalam rencana Tuhan Karena yakin dan percayalah Tuhan akan memberikan masa depan Yang penuh harapan Tuhan akan memberikan masa depan Yang terang, cerah Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita Dimana Tuhan itu sayang kepada kita Tuhan ingin kita menjadi lebih baik lagi Masa depan kita menjadi lebih berarti lagi Lebih berharga lagi Dimana Tuhan itu Adalah Tuhan yang sangat luar biasa Jalan Tuhan tak terselami Tidak terselami oleh pikiran kita Jalannya Tuhan itu Cara Tuhan itu caranya ajaib Kita tuh terkadang gak kepikiran Cara Tuhan Bisa-bisa kok kayak seperti itu Cara Tuhan itu ajaib Dimana Tuhan itu adalah Tuhan yang madasyat Ikutilah rencana Tuhan Masuklah dalam kehadiran Tuhan Masuk dalam merancangan Tuhan Biarkan Tuhan merancang dirimu Biarkan Tuhan membentuk dirimu Dan Tuhan akan persiapkan masa depan yang penuh harapan Tuhan akan persiapkan masa depan yang penuh dengan sukacita Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati Tuhan dekat orang-orang yang sedang galau, gelisah Tuhan dekat dengan orang-orang miskin Tuhan dekat dengan orang-orang kaya Tuhan dekat dengan orang-orang konglomerat Tuhan dekat dengan orang-orang yang lemah Semuanya didekati Tuhan Tuhan gak pandang-pandang Wah ini orang kaya, aku gak suka Aku gak suka orang kaya gini Enggak Tuhan itu gak pernah pandang bulu Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tampan, mau dia jelek Mau dia melarat, mau dia konglomerat Mau dia presiden, mau dia rakyat jelatan Tuhan gak peduli Semuanya didekati Tuhan, semuanya dipeluk Tuhan Tuhan gak pilih kasih Dimana Tuhan itu seperti Bapak yang sayang pada anaknya Kalian pernah gak terpikirkan Kalian kalau punya orang tua, punya Bapak Bapak kalian itu pasti Bapak yang sayang banget sama kalian Bapak kalian pasti memberikan yang terbaik buat kalian Bapak kalian rela susah payah Demi menafkai kamu Demi menyekolahkan kamu Demi memberi makan kamu Demi memberi uang saku kamu Memberi uang jajan kamu Bapak itu selalu mengarahkan Jangan seperti itu ya Itu gak baik Gini, gini, gini Bapak itu membimbing, mengarahkan Bahkan Bapak kita, Bapak manusia kita aja Dia tuh ingin kita menjadi orang sukses Menjadi orang berhasil Itu Bapak yang ada di dunia Apalagi Bapak kita yang ada di surga Tentunya dia jauh lebih lagi daripada Bapak yang ada di dunia Dia jauh lebih mempersiapkan Rencana-rencana rancangan masa depan yang indah Masa depan yang penuh harapan bagi hidup kita Maka dari itu kita sebagai anak-anak Bapak Kita ikuti, kita tunduk dengan firman Bapak Kita masuk dalam rencana Tuhan Kita masuk dalam rancangan Tuhan Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap kita Tuhan yang akan memberikan segala sesuatunya kepada kita Tuhan yang akan menghidupi kita Tuhan akan bertanggung jawab menyiapkan masa depan demi kita Kita serahkan semuanya pada Tuhan Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Kita ikuti rancangan Tuhan Kita ikuti rencana Tuhan Dia merancangkan kebaikan dan masa depan yang penuh dengan harapan Tidak akan pernah kecewa siapapun manusia yang mengandalkan Tuhan Karena Tuhan adalah satu-satunya Dan nama Tuhan satu-satunya Maka dari itu saya ajak Anda semua untuk selalu hidup di dalam rencana Tuhan Hidup di dalam rancangan Tuhan Percayalah Masa depan akan indah dia berikan Masa depan penuh harapan akan dia berikan Maka dari itu jangan lupa like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Terima kasih